Indonesia, sekolah unggulan, kebanggaan bangsa Indonesia. JT Arsa Foundation, sekolah unggulan, tempat belajar demi masa depan yang kebilangan. JT Arsa Foundation, sekolah unggulan, kebanggaan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kalian mampu menghitung resultan gaya listrik dalam berbagai peristiwa. Kalau yang kemarin itu masih peristiwa yang sederhana ya, nanti kita coba beberapa peristiwa yang coba kita munculkan kasusnya. Lalu yang kedua, mampu menghitung medan listrik. Nanti ini kita pelajari ya, kita coba. Dan juga mampu menghitung resultan medan listriknya dengan berbagai kasus. Mudah-mudahan, tiga indikator ini bisa kita selesaikan hari ini. Kita masuk saja yang pertama, menghitung resultan gaya listrik dalam berbagai peristiwa ya. Bapak, tulis dulu. Resultan Nah, seperti yang kalian tahu minggu lalu ya, masih ingat ya, gaya listrik itu dengan hukum kolom dirumuskan dengan FK, Q1, Q2, per jarak antara kedua muatan dikuadratkan. Ini ya, ini tetap menjadi modal dasar kita untuk menganalisis resultannya dalam berbagai peristiwa. Ya, peristiwa yang pertama yang mau Bapak jelaskan, bagaimana kalau ada tiga buah muatan ya. Satu, dua, tiga, tersusun secara segitiga ya. Segitiga sama kaki atau sama sisi lah misalnya ya. Dengan jarak masing-masing sama R. Ini muatannya positif, ya, Q1. Negatif, Q2. Ini positif lagi, Q3. Nah, ini kasus pertama ya, yang mau kita coba selesaikan. Misalnya saya mau mencari berapa resultan gaya yang dialami muatan satu, ya, Q1. Saya mau dapat ini. Maka saya analisis dulu. Q1 terhadap muatan Q2, ini kan ada interaksi ya. Ya, kita buat gambarnya warna merah aja ya. Bahwa Q1, karena dia muatan positif, ya, dia akan tertarik oleh muatan negatif, si Q2. Nah, begitu juga dengan Q3 ya. Warnanya kita ganti biar nampak bedanya. Q3 muatan positif. Q1 positif, tolak menolak, maka arahnya dia akan ke sana. Gitu ya. Nah, bisa dibedakan ya. Sehingga, mana yang dikatakan resultan kalau kalian belajar faktor dulu kelas 10. Masih ingat mungkin ya. Bahwa resultan itu, ini ada sudut yang diapit ya. Ya, hanya di sudut, sudut teta. Maka resultannya bisa dicari dengan, ya, ini F resultan nanti. Seperti itu. Ya, itu untuk kasus Q1. Maka nanti arah resultannya ke sini. Cara mencarinya gimana? Kalau ini kita sebut, yang merah ini kita sebut F muatan 1 terhadap muatan 2. Sementara yang biru ini kita buat F1 terhadap muatan 3, ya. Maka resultannya nanti kalau kalian ingat waktu kelas 10 ya, belajar faktor. Bahwa F muatan 1, 2 dipengaruhi ya, kuadrat, tambah F muatan 1 dipengaruhi muatan 3, kuadrat. Kurang, 2 F1, 2 dikali F1, 3, cos theta, sudut yang mengapitnya. Ini masih ingat ya. Kelas 10, menjumlahkan vektor, resultan vektor. Ini untuk kasus muatan Q1. Nah, sekarang kita analisis muatan Q2. Dia negatif ya. Siapa saja yang mempengaruhi muatan Q2, udah jelas. Ada dua muatan yang berdekatan dengan dia, yaitu Q1 dan Q3. Jadi ini saling mempengaruhi sebenarnya. Nah, sama aja Q2 terhadap Q1 tarik menarik. Maka dia akan ke arah positif ya. Dia akan ke sana. Saya sebut F2 dipengaruhi muatan 1, gitu. Atau muatan 2 dipengaruhi oleh muatan 1, dia tertarik ke sana. Nah, terhadap muatan Q3, ini positif, negatif, tertarik juga ke sana. Nah, ini saya buat F muatan 2 dipengaruhi oleh muatan 3. Oke, begitu ya. Nah, resultannya kemana? Resultannya, ini kan ada sudut. Lagi-lagi ada sudut teta. Maka dia ke sana, ya kan? Ada F resultant muatan 2. Oh, ini muatan 1 ya, biar enak. Lagi-lagi, kita coba ke muatan 3 ya. Muatan 3 terhadap muatan 1. Lagi-lagi saling mempengaruhi. Dia tertolak ke sini. Ini saya sebut muatan 3 dipengaruhi muatan 1. Menjauh, ya. Lalu terhadap muatan 2. Dia mendekat karena positif dengan negatif. Nah, ini saya sebut F3, 2. Oke, begitu ya. Resultannya kemana? Saya buat resultannya ke sini. Kelas 10 sudah belajar ya. Baik metode jajar genjang maupun metode segitiga. Jadi, langsung aja ini nanti ada F resultant muatan 3. Besarnya sama, ya. Rumusnya selalu gini. Dua gaya ini dikuadratkan. Ya. F31 kuadrat tambah F32 kuadrat. Plus 2 F31 kali F32 kos teta. Nah, ini baiknya normalnya plus aja ya. Nanti nilainya yang menentukan negatif atau positif siapa? Nilai kosnya. Kalau dia kosnya 60 negatif gitu ya. Eh, positif ya. Kalau kosnya 120 negatif gitu. Jadi, yang menentukan nilai positif, negatifnya adalah nilai kosnya nanti. Jadi, positif, negatif. Ini kita buat awalnya positif aja. Ya, seperti itu untuk menghitung resultan-resultan pada berbagai peristiwa. Ini peristiwa pertama ya. Saya tandai dengan warna biru ya. Peristiwa 1. Oke. Peristiwa yang kedua. Ini sebenarnya banyak peristiwanya bisa kita buat. Tapi, saya ambil yang sering-sering muncul aja ya. Peristiwa kedua. Saya mau ambil contoh yang begini. Ini ada muatan positif. Positif. Negatif. Negatif. Ini kan peristiwa nih. Ada 4 muatan yang katakan aja membentuk persegi ya. Biar supaya gampang. Ya, ini membentuk persegi. Sorry. Ya, membentuk persegi. Sama aja kita buat jaraknya sama semua. R. Keempatnya R. Ini muatan Q1. Q2. Q3. Q4. Ini tentu masing-masing menghasilkan interaksi. Mempengaruhi, saling mempengaruhi. Itulah yang disebut dengan hukum kolom tadi. Setiap muatan yang terpisah, mau ada berapapun, maka semuanya saling berinteraksi, saling mempengaruhi. Kalau begitu, seandainya saya mau mencari resultan Q1, maka saya analisis dulu. Tarik-menarik atau tolak-menolak ya. Misalnya saya lihat, muatan 1 terhadap muatan Q2. Ternyata tolak-menolak ya. Sini. Oke. Muatan 1, dipengaruhi muatan 2. Ganti warna, biar nampak. Ya, warna kuning misalnya. Terhadap muatan 3 ya. Positif, negatif. Terhadap muatan 3, maka dia akan tertarik. Dia akan menuju ke Q2. F1 dipengaruhi oleh F3. Gitu ya kira-kira ya. Nah. Terhadap muatan 4, kita ganti lagi warna, biar supaya nampak perbedaannya ya. Terhadap muatan 4, positif, negatif. Tertarik lagi dia ke sini. Gitu. Nah, gitu ya. F1, 4. Sehingga cara meresultankannya gimana nanti? Ya, cara meresultankannya gampang ya. Kita permudah aja. Kita gunakan dulu yang merah dengan yang kuning. Nanti kita cari sudutnya ini. Kita tentukan nilai sudutnya berapa. Cara menentukan nilai sudut bisa ya. Ya, ini 90 kan kira-kira gitu ya. Ini 45, berarti 135. Gitu. Ini teta. Membentuk sudut 135. Ini kan tegak lurus ya. 90 ditambah ini 45. Kenapa 45? Karena ini tadi persegi kan. Dia membagi 2, membentuk sudut 45. Sehingga 135 lah total nilai sudutnya. Nah, ini juga gitu tadi ya. Nah, ini juga gitu ya. Nah, kalau ini kita lihat karena ini segitiga sama kaki, berarti kan 60 ya. Oke. Nah, ini juga pasti 60 juga ya. Iya kan? Nah, gitu deh. Kira-kira seperti itu. Cara menentukan sudut. Nah, ini juga harus mengetahui geometri juga. Nah, cara resultannya gimana? Ya, kita selesaikan dulu ya. Ini pakai 2 tahap, biar supaya nggak terlalu bingung nanti. Kita cari resultan. Ya, gaya yang merah dengan yang kuning dulu. Ya, satu-satu. Nanti dapat, baru hasilnya itu kita resultankan lagi dengan yang warna hijau. Seperti itu. Kira-kira kalau saya tulis gini ya. Resultan tahap pertamanya gini. Oke. Oke. Satu-dua. Kuadrat. Tambah. F. Satu terhadap tiga. Kuadrat. Plus. 2. F. Satu-dua. Kali. F. Satu-tiga. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk menentukan resultan. Pada. Peristiwa yang ini ya. Ntar ya saya ganti pengete dulu. Iya. Yang itu agak kurang lancar ya. Oke. Oke. Kita lanjut ya. Contoh soal. nge-example. Oke. Ini lebih enak R.B. Lincah ya. Misalnya ada. Ini Q1. Positif ya. Muatannya 2 kolom. Q2. Di sini. Muatannya. Sama. Dua kolom aja. Biar cepat ya. Q3. Q2. Q3. Dua kolom juga. Biar enak. Ya. Terpisah membentuk segitiga sama sisi. Tiga-tiga sisinya sama. Dengan jarak sisinya. Kita buat saja. Tiga meter ya. Oke. Ini R-nya tiga meter. Ini R. 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 Tiga meter. Pertanyaan soalnya. Tentukan gaya resultan yang dialami muatan satu. Ya. Q1. Resultannya berapa. Oke. Ini kasus pertama. Ini muatannya positif ya. Biar supaya jelas. Oke. Maka kita lukiskan dulu. Arah gaya interaksinya. Ya. Terhadap Q2 ini ya. Q2. Positif-positif. Tolak-menolak. Maka arahnya ke sini. F1. Dua. Oke. Terhadap muatan. Q3. Positif-positif. Tolak-menolak. Sana. Oke. F1. Tiga. Warna kuning ya. Lalu sudut. Sudut yang dibentuk. Ini kan udah pasti kalau sama sisi 60. 60. 60 kan. Semuanya 60. Maka sudut yang saling bertolak belakang sama besar. Maka ini 60 juga. Nah itulah tetanya nanti. A60. Sehingga nilai resultannya kan. Sudah bisa kita tentukan. Caranya gimana. Kita buat. F. Nanti resultannya ke. Ya. Saya buat dulu warnanya. Berubah dulu ya. Saya buat dulu. Ini nanti resultannya pasti ke sana. Ya. Kalau kita belajar teori. Vektor ya. Waktu kelas 10. Nah ini dia. Sana. Maka besarnya gimana? Kita cari. Maka besarnya. Dua gaya yang saling mengapit kita kuadratkan. Ya. Kuadrat. F13 kuadrat. Plus. Dua. F12 kali F13 cos theta. Nah. Nanti theta nya 60. Oh. Itulah kira-kira. Tapi kan belum tahu nilai F nya. Iya nilai F nya kita pakai. Hitungan. Hukum kolom yang minggu lalu kita pelajari. Misalnya kita cari F12 ini ya. Ya udah. F12. Itu pakai hukum kolom K. Q1. Q2 per jaraknya dikuadratkan. Ya. Ingat. K itu selalu 9 kali 10 pangkat. 9. Q1 nya 2. Q2 nya 2. Per R nya dikuadratkan. R nya 3 dikuadratkan ya. Oke. 3 kuadrat 9. Soret. Sapa. Habis. Maka tinggal. 4 kali 10 pangkat. 9. Newton. Kira-kira. Kalau saya hitung F13. Yang nilainya sama semua. R nya sama. Q nya sama. Hasilnya sama enggak? Iya. Sama. Kebetulan ya. F13 juga pasti kalau kita cari nilainya sama. 4 kali 10 pangkat. 9. Newton. Ya. Karena kebetulan sama. Pasti nilainya sama ini semua F ya. F kali F. Sama-sama kuadrat. Sorry. Kali ya. Tambah ya. Berarti jadi 2. F kuadrat. Saya mudahkan saja ya. Jadi F ya. Karena nilainya sama. Ya kan. 2 kali F kali F. Cos theta. Cos theta yaitu cos 60. Berarti ini 2 kali. F1 kali F2. Berarti nanti. Karena sama kuadrat. Cos 60. Setengah ya. Iya. Setengah. Soret-soret habis. Maka hasilnya tinggal. 2 F kuadrat. Tambah F kuadrat. Karena nilainya sama. Maka nilainya jadi. 2 F tambah F. 3 F kuadrat. Iya kan. F kuadratnya dalam akar. Maka keluar. Jadi tinggal F akar. 3. Maka nilainya tinggal masukin. Tadi kita udah nyari. Nilainya F nya dapat nih. 4 kali 10 pangkat 9. Maka hasilnya. 4 kali 10 pangkat 9. Akar 3. Newton. Selesai. Kira-kira begitulah. Cara kita. Untuk menentukan. Peristiwa yang ini. Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Kita lanjut ke. Medan listrik. Ya ini saya jelaskan dulu teorinya. Medan listrik itu. Area atau. Apa ya. Bilayah. Ya kan. Yang dipengaruhi muatan listrik. Pengaruhi. Suatu muatan listrik. Listrik. Nah dia. Itulah yang dikatakan medan listrik. Ya bukan medan kota ya. Ya medan listrik. Misalnya ada muatan positif. Maka. Ada banyak titik yang bisa dipengaruhi oleh muatan positif ya. Titik-titik ini semuanya bisa dipengaruhi oleh muatan positif. Jadi ketika ada muatan lain masuk ke dalam. Dia akan terpengaruh. Apakah tertarik atau tolak menolak. Ya. Nah. Kesepakatannya. Semua titik alam semesta ini dianggap muatan positif. Gitu dia. Sehingga. Misalnya kita ambil titik tinjau asal-asal aja ya disini ya. Positif dengan positif. Tolak menolak. Maka gayanya kesana. Maka semua titik ini karena kita anggap positif. Ya itu teorinya begitu. Maka lama-lama semuanya menyatu dan sama-sama menuju keluar. Sini juga nanti ada titik-titik positif 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 positif. Tolak menolak semuanya keluar. Nah yang arah kesana juga. Kalaupun sampai tiga dimensi ke arah kita juga keluar. Dia menuju kita. Sini juga keluar. Ke atas keluar. Kesana keluar. Karena dia muatan positif. Sehingga semua titik yang kita anggap tadi muatan positif tertolak. Jadi menuju keluar. Beda dengan muatan negatif. Ya. Semua ini kita anggap muatan positif. Sehingga muatan positif ini tertarik ke dalam oleh muatan negatif. Semua titik alam semesta dianggap positif. Sehingga tertariklah dia ke muatan negatif. Nah. Gitu ya. Dari sini pun nanti arahnya masuk. Masuk. Dari mana lagi? Dari sini masuk. Sehingga ketemu garis gayanya. Makanya positif dengan negatif itu tarik menarik. Ketemu. Searah garis gayanya kan. Jadi perhatikan. Yang benar adalah untuk muatan positif arah panahnya keluar. Untuk muatan negatif arah panahnya masuk ke dalam. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi berapa besar medan listrik? Itu dipengaruhi kan setiap dia berinteraksi ada gaya kan. Misalnya di sini ada muatan uji ya. Ada muatan uji Q. Maka besarnya medan atau gaya atau apa namanya istilahnya ya. Pengaruh yang diberikan muatan positif ke muatan Q uji tadi ini ya. Itu nilainya sebanding dengan ya. Simbolnya nanti medan listrik itu E. Kita buat simbolnya E. Nilainya itu sebanding dengan gayanya. Ya kan. Kalau muatannya semakin besar pengaruhnya makin kecil kan gitu kan. Kalau ada orang kaya. Jumpa dengan orang miskin yang muatannya kecil. Maka pengaruhnya terhadap orang miskin bisa jadi lebih besar gitu. Ya. Tapi kalau sama-sama orang kaya saling mempengaruhi. Pengaruhnya mengecil gitu ya. Misalnya presiden dengan presiden Korea Selatan dengan presiden Indonesia gitu kan. Pengaruhnya saling mengecil gitu. Tapi kalau presiden dengan rakyatnya pengaruhnya besar gitu. Sehingga muatan ujinya itu berbanding terbalik. Gitu kira-kira. Nah maka nilai medannya E sama dengan F per Q. Misalnya ini muatan aslinya Q ya. Ini muatan ujinya Q besar. Maka ini bisa kita urai lagi sebenarnya. Ingat ini gaya-gaya kolom. Kalau kita urai jadi Fnya itu K. Q kecil ya. Muatan utama dengan muatan uji Q besar. Per Q besar. Nah ini bisa kita coret Q besarnya. Sama kan. Maka yang tersisa untuk mencari medan suatu muatan KQ kecil. Jangan lupa ada R kuadrat. Karena hukum kolom ada R kuadrat. Kira-kira seperti itu. Nilai medan. Jadi ingat ya. Medan listriknya itu sama dengan KQ per R2. Maka yang hanya kita lihat Q di sini. Eksampel. Oke. Eksampel. Ada muatan positif. Nilai Q-nya. Kita buat saja 2. 2 kolom. Berapa kekuatan pengaruh dia pada sebuah titik muatan yang berjarak 3 meter dari muatan 2 kolom ini. Nah di sini masih ada pengaruh nggak dia? Misalnya di seorang raja, rakyatnya jauhnya 3 meter dengan dia. Masih ada nggak pengaruhnya? Seorang raja ini kepada rakyatnya gitu kira-kira. Kita coba ya. Berapa nilai pengaruhnya? Kita pakai ini. E, K, Q ya. Muatan si raja tadi 2 kolom per jaraknya ke rakyatnya. Jaraknya itu R kuadrat. Kita lihat. K-nya selalu sama. 9 kali 10 pangkat 9. Dikali Q-nya. Q-nya 2 kolom. Per jaraknya dengan rakyatnya 3. Berarti 3 kuadrat. Maka hasilnya menjadi 3 kuadrat 9. Soret aja. 2 kali 10 pangkat 9. Gimana kalau rajanya sombong menjauh dengan rakyatnya? Misalnya menjauhnya berapa kita buat? Menjauhnya sampai 6 meter. Bagaimana sekarang pengaruhnya dengan rakyatnya? Dengan jarak yang jauh. Semakin jauh. Misalnya di sini ada rakyat. Sebagai muatan uji kita hitung. Ini kondisi 1 ya. E1. Kita sekarang mau hitung E2. Yang dia dengan rakyatnya semakin jauh. Kita lihat. E2 sama dengan K. Langsung aja ya. K-nya itu 9. Kali 10 pangkat 9. Q-nya sama. 2 kolom. Per jaraknya dengan rakyatnya 6 kuadrat. 36 kan? 6 kuadrat 36. Kita tulis aja ya. 9 kali 10 pangkat 9. Kali 2 per 36. Nah ini coret. Coret tinggal 4. 2 per 4 setengah. Atau 0,5 kali 10 pangkat 9. Newton per kolom satuannya nanti ya. Newton per kolom. Nah kita lihat. Pengaruhnya sekarang setengah. Tadi ketika dekat dengan rakyatnya 2. Sekarang menjauh jadi 0,5. Begitu kira-kira. Biar gampang dipahami ya. Ini hanya analogi Bapak aja. Bahwa Presiden dengan rakyat. Atau raja dengan rakyatnya. Ternyata pengaruh itu akan semakin terasa. Jika kita semakin dekat. Dengan suatu muatan. Atau medan listrik. Seperti itu. Untuk kasus medan listrik. Nah sepertinya. Ya nanggung nanti. Karena kalau yang peristiwa ini agak. Agak sedikit panjang ya. Nanti yang indikator ketiga. Akan kita kupas di pertemuan besok ya. Jadi hari ini kita hanya dapat dua indikator. Kita mampu menghitung gaya resursan dalam berbagi peristiwa. Dan mampu menghitung medan listrik. Dan kita sudah. Coba menghitungnya tadi bersama-sama ya. Semoga. Anak-anak bapak bisa mengulangi-ulangi nanti. Bisa mempelajarinya ulang dan. Membahas dengan bentuk-bentuk soal yang lain. Ya sampai disini ada pertanyaan? Atau sudah dipahami? Kira-kira paham? Saya sir. Paham ya? Oke terima kasih. Gimana? Mau nanya sir? Oh silahkan. Yang tadi sir yang. Resultan pada segi 4 sir? Oke ini ya. Sege 4 sir. Ya sir. Itu. Resultan akhirnya bagaimana sir? Resultan akhirnya? Ya sir. Oke kita anggap semua Q-nya sama ya. Jaraknya sama. Nanti kita hitung dulu ya. Merah dengan kuning. Tadi gitu saya bilang ya. Oke nanti kita. Kita anggap sama. Berarti nanti hasilnya sudah. Pasti. Ya. Kalau dia. Kos 90 0 ya. Kos 90 ya. Ini kan sudutnya membentuk. Berapa ini? Oh sorry bukan 90. Kos. 135 ya. Oke. 135. Kita. Karena ini saya anggap sama. Ini langsung jadi 2 F. Kuadra. Kalau yang ini jadi. Kos 135 itu kira-kira kos berapa? Kos 45 ya. Ya kan. Sama dengan kos 45. Tapi negatif. Ya. Nilai kos yang lebih dari. 100. Atau 90 itu kan negatif ya. 2 F. Kuadra. Kali setengah. Kos 45 itu setengah akar. Akar 2 ya. Nah gitu kira-kira. Maka hasilnya nanti. 2 F kuadrat. Kurang. F 2 kuadrat. Akar 2. Nah kira-kira gitu. Agak sedikit ribet ya angkanya. Karena tadi Bapak hanya mengharang angkanya. Tapi kira-kira caranya seperti itu. Nah hasilnya nanti. Dia risultalkan lagi dengan ini. Nah misalnya ini kesini. Ya kan. Cari lagi sudutnya ini. Nah berapa kira-kira. Tapi ini termasuk jarang. Soal seperti ini jarang ya. Biasanya sudah dikasih tahu sudutnya. Ini Bapak masih mengharang. Peristiwanya masih seperti ini. Ya. Siapa tadi yang bertanya? Bapak. Pak Isar. Oh Rifai ya. Begitu dulu ya. Rifai ya. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Untuk berbagai peristiwa. Oke sir. Oke thank you. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you sir. You're welcome. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.